Inilah kondisi jalan di Dusun Kedaung menuju Dusun Tanjung di Desa Rambayan, Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang kondisinya cukup memprihatinkan. Kerusakan jalan yang sudah puluhan tahun tak tersentuh perbaikan ini, akhirnya bakal dikerjakan tahun ini. Kepala Desa Rambayan, Suwono, menjelaskan status jalan ini merupakan jalan kabupaten, dengan panjang kurang lebih 2,3 km. Mulainya pengerjaan jalan berkat aspirasi salah satu anggota DPRD Sambas, Dapil Sambas II, dalam memperjuangkan jalan ini agar bisa diperbaiki secara mulus. Sebelumnya jalan ini kurang mendapat perhatian pemerintah daerah, hingga dibiarkan rusaknya selama puluhan tahun. Inilah adalah jalan Poros Desa Saya, yaitu Desa Rambayan. Jalan ini adalah jalan as yang menghubungkan antara dari Dusun Kedaung sampai ke Dusun Tanjung. Kurang lebih panjang jalan ini adalah 2,3 kg. Tentu bang, jalan ini kan banyak rusaknya. Yang tingkat rusaknya pun berbeda-beda, tapi kebanyakan dah, banyak yang rusak, parah lah. Warga setempat sangat berterima kasih. Lantaran pihak desa berkoordinasi dengan baik bersama anggota DPRD Sambas, dan pemerintah daerah dalam memperjuangkan perbaikan jalan ini. Jika jalan ini nanti mulus, tentu akan memperlancar akses lalu lintas masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian. Dari Kabupaten Sambas, Zainuddin Pontipi memberi tekan.